Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Minggu ini kita akan memasuki Minggu ke-11 Minggu Komsel Tema Minggu ini adalah The Good Shepherd Dalam Yohanes Pasalan ke-10 Yesus menceritakan bahwa dia adalah gembala yang baik Gembala yang baik dia cerita di dalam Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16 adalah gembala yang mengenal dan mengasih domba-dombanya Dan dia mau menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya Dia bukan gembala upahan tetapi dia gembala yang baik Ekspresi ini juga diungkapkan sama Raja Daud di dalam Masmur Pasal yang ke-23 Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 Daud mengekspresikan dia gembalaku Takkan kekurangan aku Dengan menyerahkan diri Daud digembalakan oleh Tuhan Kita tahu kita tidak akan pernah kekurangan Ia mencukupi segala kebutuhan yang kita butuhkan Baik jasmani, rohani, mental kita Dia selalu menyatai kita dengan kasih dan kuasanya Sehingga kita tidak perlu takut di dalam setiap bahaya Kebaikan dan kemurahan Tuhan akan terus mengikuti kita seumur hidup Itulah yang diungkapkan Daud di dalam Masmur Pasal 23 Saya percaya Tuhan sudah menjadi teladan di dalam mengembalakan domba-dombanya Suatu hari Tuhan bertanya kepada Petrus Petrus apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab aku mengasihi engkau Tuhan Jawab Yesus kepada Petrus Kalau engkau mengasihi aku Gembalakanlah kawanan domba-domba Ternyata Tuhan memberikan teladan di dalam mengembalakan murid-muridnya Makanya Tuhan mengutus, mengingatkan Bukan hanya murid Tetapi setiap kita yang menjadi murid punya Tuhan Untuk mengembalakan setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan Di dalam kehidupan kita Di dalam tugas mengembalakan Tuhan tidak hanya bekerja sendiri Tuhan ingin memakai kita untuk mengembalakan Setiap orang yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita Sudahkah kita mengembalakan di tengah keluarga kita? Saya ada satu kesaksian bagaimana saya mengembalakan di tengah keluarga saya Suatu hari anak saya tidak taat dengan apa yang disampaikan oleh saya maupun isi saya Dia mengalami jatuh ketika ambil bola Mukanya mengalami luka beset Luka barat-barat Kemudian ketika dia pulang ke rumah Dia tidak berani masuk karena takut dibarahi sama istri saya Ketika isi saya melihat kenapa Anak saya tidak masuk Ke dalam rumah Isi saya sudah mulai curiga Ketika diajak masuk Apa yang terjadi Muka daripada anak saya mengalami luka-luka Karena jatuh ketika bermain bola Anak saya langsung Sebelum ditegur anak saya langsung memarahi mamanya Nah Isi saya menelpon saya Dan berkata bahwa anak saya jatuh Mengalami besot-besot Di muka maupun di tangan Isi saya marah Tetapi Anak saya lebih marah daripada isi saya Di dalam perjalanan Pulang dari kantor Tuhan bicara sama saya Kamu harus jadi bapak Gembalah buat anakmu Apa yang saya lakukan Sesampainya saya di rumah Saya memanggil anak saya Dan saya bertanya Kenapa kamu jatuh Bukankah kamu sudah dilarang untuk Tidak bermain bola Tapi anak saya menyalahkan isi saya Kemudian saya tahu ini Saya tidak boleh menyerang dia Kemudian saya berkata Saya peluk dia dan saya berdoa Di hadapan Tuhan Saya berkata Tuhan ampuni saya Karena saya tidak diteladan Tidak bisa mengembalakan anak saya Dengan baik Waktu saya berdoa Seperti itu Anak saya hancur hati Dan akhirnya dia bertobat Dia nangis Dan dia minta ampun Sama Tuhan Dan minta ampun kepada Istri dan saya Kami berperlukan Dan kami berdoa Doakan Anak saya Saya sudah mandi Kemudian Sore itu Saya ajak dia Keluar makan bersama Besoknya Ketika dia masuk ke sekolah Teman-temannya bertanya Apa yang terjadi Ketika kamu pulang ke rumah Dengan kondisi seperti ini Dia berkata Papa saya Tidak memarahi saya Teman-temannya tidak percaya Apa yang terjadi Dengan hal itu Ada satu hal yang saya melihat Soalnya gembala Kadang-kadang Kita melihat Ada kesalahan Bukannya Untuk kita marahi Dalam saat itu juga Tetapi kita perlu mengembalakan Supaya dia merasa aman Tentang kehidupan dia Supaya dia merasa aman Dan tidak merasa dihakimi Ini pengalaman bukan hanya sekali Sekali lagi Saya Tuhan ajar saya Bagaimana mengembalakan Khususnya anak saya laki ini Yang laki ini Satu hari Sebelum dia mau ujian Dia bermain bola lagi Dan tasnya hilang Diambil pencuri Saya dikasih tahu Sama isi saya Isi saya Langsung marah Responnya marah Dan Saya berkata kepada isi saya Kamu harus tenang Menghadapi ini Tuhan ajarkan saya Bagaimana saya punya Respon yang baik Saya beli Saya beliin tas dia lagi Saya cariin Temenin dia Untuk membeli buku Padahal Cuman beberapa bulan lagi Dia harus Dia selesai ujian Ini yang saya lakukan Dan saya tidak Memberikan contoh Untuk mengkopi Buku pelajaran Atau Yang lain Tetapi saya membeli buku yang baru Buat dia Temannya bersama-sama saya Teman anak saya bersama-sama Melihat semua kejadian itu Dan Mereka melihat Ada kasih Yang terjadi Di tengah-tengah kita Mari Kita belajar Untuk mengembalakan Di tengah-tengah keluarga Di tengah-tengah komsel Di tengah-tengah komunitas Di tengah-tengah perusahaan Di mana kita berada Dan kita belajar juga Mengembalakan Setiap jiwa yang Tuhan percaya Sebagai bahan komsel Kita sharing Tiga hal ini Sudahkah kita mengembalakan Di tengah keluarga kita Dan Sudahkah kita mengembalakan Di tengah-tengah komsel kita Di mana kita saling mengembalakan Saling menjaga Atau Di tengah-tengah perusahaan Yang kita pimpin Mengembalakan Karyawan yang Tuhan percayakan Di tengah-tengah perusahaan kita Dan yang terakhir Sudahkah kita mengembalakan Jiwa yang Tuhan percayakan Dalam kehidupan kita Mari Kita berdiskusi Di tengah komsel Supaya kita diingatkan Bahwa kita punya misi Yaitu Kita harus jadi gembala Buat jiwa yang terhilang Selamat berkomsel Selamat berdiskusi Tuhan Yesus memberi hati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya